Iya, untuk mencegah terjadinya abrasi air laut, sebuah perusahaan asing bersama warga, Rabu Siang menggalakkan penanaman 47.000 bibit mangrove di pesisir ujung pangkah. Selain mengantisipasi abrasi air laut, kegiatan ini juga menjadi edukasi warga tentang pentingnya mangrove bagi biota laut yang menjadi penopang hidup nelayan. Seperti apa aksi tanam mangrove ini berikut liputannya. Inilah salah satu aksi kepedulian lingkungan yang dilakukan salah satu perusahaan asing di kawasan Kabupaten Kresik dari pencegahan abrasi air laut. Dengan melakukan penanaman 47.000 bibit mangrove di desa Pangkah Kulon, kecamatan ujung Pangkah Kabupaten Kresik, sejumlah nelayan dan warga diberikan sosialisasi agar mencintai lingkungan mereka dari bahaya air laut di kemudian hari. Selain untuk menjaga dan melestarikan tanaman mangrove, keberadaan pohon mangrove dinilai sangat menguntungkan bagi nelayan sekitar, terutama untuk lahirnya ikan maupun biota laut bergembang biak. Tanaman mangrove ini sangat dekat dengan kehidupan nelayan, jadi manfaatnya disamping untuk mengurangi abrasi pantai, dia juga menjadi tempat untuk pembibitan ikan, sehingga nanti dapat membantu meningkatkan tingkat perekonomian nelayan. Hal ini pun langsung disambut positif para nelayan karena kegiatan ini sangat membantu dalam mata pencaharian mereka. Keinginan ke depan kita mengarah ke edukasi dan wisata, yang mana nanti penanamannya diperkecil dengan memperbanyak infrastruktur, jembatan dan perahu nelayan untuk wisata, ke mana nanti keinginan warga itu terpenuhi. Selain kepedulian lingkungan, kegiatan ini juga sebagai ajang untuk mewujudkan wisata edukasi, terutama pembelajaran tentang penanaman dan menghidupkan pohon mangrove. Miftahul Arif, Kresik